Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, khususnya sahabat KKPS TV yang kami cintai. Pada pagi hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapak di syurga karena Engkau selalu memberikan kehidupan kepada kami, mencukupkan segala yang perlu bagi kami, khususnya pada saat ini Engkau memperlengkapi kami dengan kebutuhan rohani kami, berkati kami Tuhan di dalam menyampaikan dan mendengarkan firman-Mu. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis di dalam Masmur 34 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Yesus Kristus, bagi kebanyakan orang, beriman artinya mempercayai bahwa Tuhan sanggup mengerjakan hal-hal yang luar biasa. Seperti memberikan keturunan kepada Abraham yang sudah lanjut usia. Membelah laut teberau. Meruntuhkan tembok jeriko. Itu tidak salah. Tetapi beriman bukan hanya menunjukkan pernyataan kuasa Allah yang luar biasa atau yang spektakuler. Beriman adalah mempercayai Tuhan ketika ia bekerja di balik layar juga. Contohnya Rahab yang tidak binasa ketika dia sudah menolong para pengintai dan orang-orang jahudi. Secara manusia tidak ada mujijat yang menyolok di situ. Tetapi jelas ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Saudara-saudara bukan hanya itu saja. Beriman adalah mempercayai Tuhan saat Tuhan mengizinkan penderitaan, duka cita, bahkan kehilangan terjadi dalam hidup kita. Jadi beriman artinya mempercayai Tuhan kita dalam segala hal dan mensyukuri segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Beriman bukan soal hal-hal yang spektakuler. Tetapi juga hal-hal yang sederhana. Karena di dalam hal-hal yang sederhana itu Allah sedang bekerja. Daud mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan, serta merasakan kedekatan dengan Tuhan pada masa-masa sesulit apapun. Orang yang berlindung pada Tuhan akan berbahagia. Orang yang takut akan Tuhan tidak akan berkekurangan. Orang yang mencari Tuhan tidak akan kekurangan sesuatu yang baik. Kunci dari kehidupan beriman adalah mengandalkan Tuhan dan senantiasa mencari Tuhan. Inilah iman yang berakar pada karakter Tuhan dan bukan pada situasi yang dialami oleh manusia. Iman ibarat payung. Payung tidak dapat meniadakan hujan. Tetapi dengan payung kita dapat berjalan aman di tengah hujan. Iman menjadi perisai. Sehingga kita menikmati segala kebaikan Tuhan di antara kesulitan yang kita alami. Imanlah yang memampungkan kita bersyukur bahwa tujuan-tujuan itu baik adanya. Pemasmur berkata, Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan kita. Ada seekor siput yang selalu memandang sinis terhadap kata. Suatu hari kata kehilangan kesabaran akhirnya ia berkata kepada siput. Tuhan siput, apakah saya sudah melakukan kesalahan sehingga Anda begitu membenci saya? Siput menjawab, Kalian kaum katak mempunyai empat kaki dan bisa melompat ke sana kemari. Sementara saya harus membawa cangkang yang berat ini dan merangkak di tanah. Jadi saya selalu merasa sedih setiap hari. Katak menjawab, Setiap kehidupan memiliki penderitaannya masing-masing. Hanya saja Anda cuma melihat kegembiraan saya dan tidak melihat penderitaan kami. Dan seketika itu juga ada seekor elang besar yang terbang ke arah mereka. Siput dengan cepat memasukkan badannya ke dalam cangkang dan katak dimangsa oleh elang. Jadi mari kita nikmati kehidupan kita apapun yang terjadi. Janganlah membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Iri hati terhadap orang lain akan membawa kita kepada lebih banyak penderitaan. Lebih baik pikirkanlah apa yang kita miliki dan kita belajar untuk bersyukur bahwa Tuhan itu baik. Tuhan memberkati kita. Demikian firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapak di surga buat firmanmu yang mengingatkan kami. Engkau begitu baik dalam hidup kami. Kuatkan iman kami Tuhan sehingga di dalam suka duka kami selalu berkata Engkau baik dan selalu baik dalam kehidupan kami. Amin. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Selamat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Tuhan Yesus baik. 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 Selamat tinggal. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Selamat tinggal.